Hai semua aku lagi senang banget karena akhirnya aku memutuskan untuk membeli Kindle setelah beberapa tahun memanipulasi diri dengan mengatakan ah bisa kok baca buku di HP di tab dan bisa juga buku cetak dan efektif lah untuk membaca walaupun sebenarnya aku udah lama banget pengen beli Kindle dan menunda terus tapi akhirnya karena di Oktober ini aku ulang tahun aku memutuskan ya memberikan hadiah pada diriku sendiri berupa Kindle jadi barangnya udah ada di sini Mari kita unboxing ini tokonya ada di Shopee jadi kalau misalnya nanti ini recommended aku akan taruh linknya di description box supaya teman-teman bisa order bagi yang membutuhkan ke sini bagus ya rapi juga dari cepat banget sampainya sih aku salut sama tokonya itu yang bercep banget untuk mengirim produknya Oh super excited ini dia Oh senang banget ada satu kertas yang isinya itu adalah cara untuk meremove iklan karena ini masih ada iklannya gitu ya Jadi mereka kasih guideline untuk meremove iklannya dan ini dia Kindle yang aku beli Kindle paperwhite Signature Edition ini adalah Kindle 11 dengan storage 32 GB ya ampun emang aku menyimpan sebanyak apa sih buku gitu tapi karena aku book hoarder tanda kutip ya katanya sih 8 GB itu cukup untuk 3000 buku jadi kalau misalnya aku 32 GB itu mungkin cukup 12-15 ribu buku katanya satu-satu paling sekali isinya ada emm Kindle-nya ukurannya 6,8 inch ya jadi kalau dia versi 10 itu ukurannya 10 eh 6 inch ini beda 0,8 inch lalu ini adalah charger dan lain sebagainya panduan ya terus panduan dan ini by the way aku ambil yang garansi setahun lebih mahal 100 ribu daripada gecuman garansi toko aku ambilnya garansi tahunnya lalu ada charger annya itu udah type-c Oke jadi ada tombol di bawah Mari kita nyalakan bersama agak lama ya Oke jadi aku mau pilih bahasanya coba aku taruh di bawah ya nah disini ada pilihan setupnya bisa on this Kindle atau set up with your phone jadinya tadi aku langsung set up di Kindle ini aja karena di HP ku lelet banget guys jadi ini masuk ke Kindle nya dan aku akan coba untuk login login dan masukin buku-buku yang udah aku punya ke Kindle ini nih kita bisa mengatur tingkat kecerahannya dan juga warmnya atau kehangatannya sesuai dengan kenyamanan mata kita lagi konek ke Wi-Fi Oke udah berhasil masuk Wi-Fi ini aku beresin setting settingnya dulu ya sampai waktu dan semuanya di ini kalau misalnya bukunya kita lihat ya itu bener-bener kayak kertas gitu loh nah di sebelah sini ada halaman yang kita baca dan di sebelah sini ada persentase buku yang sudah kita baca nah ini contoh aja ya Nah kalau kita klik dia bisa next nih setauku ini bisa di setting supaya nanti kalau digeser dia tampilannya bener-bener seperti membalikan buku salaman buku nah terus misalnya kita klik di sini Nah itu bisa di highlight note share juga bisa ya dan di atas dia ada diksionarinya jadi kalau misalnya teman-teman sama kayak aku yang suka baca buku bahasa Inggris terus ada kata-kata yang kurang dipahami ini bisa diterjemahkan bukan diterjemahkan sih sebenarnya ya tapi dijelasin kira-kira ini kata-kata ini artinya apa bisa juga login ke Goodreads tapi aku belum login intinya buku ini hopefully ya bisa lebih cepat dibaca dan selesai dan produktivitas membaca bisa lebih meningkat lagi overall aku seneng banget karena udah berinvestasi untuk membeli Kindle ini for my birthday dengan membeli ini aku berharap produktivitas membaca aku meningkat karena jujur akhir-akhir ini aku merasa kesulitan bahkan untuk menyelesaikan satu buku aku udah berusaha untuk sedihan waktu kalau baca di Apple books bisa selesai tapi butuh waktu lebih lama karena aku suka terdistraksi ya kalau bawa buku kemana-mana sepertinya tas yang sudah berat makin berat lagi so dengan bawa Kindle aku bisa memutuskan baca apa dimana saja yang penting buku-bukunya aku masukin ke sini hopefully aku bisa lebih produktiv membaca dengan produktiv membaca aku yakin aku banyak terinspirasi banyak belajar dan bikin konten lebih lancar ngerjain kerjaan lebih lancar banyak hal yang bisa dirasakan dengan membaca ada orang yang merasa bahwa sekarang ini baca buku udah nggak sepenting itu karena udah bisa nonton video dan banyak media belajar lain tapi memang media belajar itu beda-beda kalau aku jujur aku tuh pengen mendapatkan source dari first resource-nya artinya dari buku yang memang diterbitkan dan pertanggung jawabannya jelas dibanding jadi hanya menonton video-video yang sering sekali sumbernya itu tuh kurang clear dari mana gitu ya jadi menurutku itu lebih kepilihan aja masing-masing nanti aku akan mungkin review lebih mendalam kalau aku udah pakai si Kindle ini apakah ini mempengaruhi minat membacaku apakah ini meningkatkan produktivitas membaca dan lain-lainnya nanti aku akan bahas selanjutnya gitu ya untuk sementara begitu dulu video untuk pembelian Kindle ini so happy birthday to myself thank you udah berinvestasi ke diri sendiri ya itu adalah prioritas utama ya berinvestasi terhadap leher ke atas dan menurutku ini akan menjadi sebuah investasi yang worth it banget hopefully ya nanti aku akan share ke teman-teman bagaimana pemakaiannya setelah beberapa waktu menggunakan Kindle so segitu dulu video aku sampai ketemu di video berikutnya bye bye menuju malam akhirnya casenya muncul jadi aku mau sekalian unboxing aja mana tau teman-teman juga butuh rekomendasi untuk casenya sekalian gitu kan aku belum membeli protector untuk layarnya ya karena aku ngerasa ini cukup aman karena 360 derajat perlindungannya asik ini harganya sekitar 135 ribu kemarin sih kalo liat dari review russinya bagus ya semoga ini dia aku pilih warna abu tapi ada juga warna hitam dan warna creme kalo ga salah teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan dari segi bahan menurutku cukup oke simple minimalis aku suka nih yang seperti ini karena aku ga terlalu suka yang banyak-banyak corak ya dibanding hitam sih menurutku lebih cute lebih bagus yang warna abu-abu mari kita coba pasang ingat ini untuk kindle 11 ya jadi seperti ini oh ternyata ketika dia ditutup dia semacam apa ya ga ada penguncinya sih tapi dia kayak tertutup dengan rapat begini terus dia sekelilingnya itu ada pelindungnya kiri kanan ya lalu kalo misalnya dia ditutup dia otomatis layarnya tuh mati lalu kalo dibuka dia baru nyala lagi kalo covernya ini ditutup maka layarnya akan mati otomatis lalu kalo dibuka dia akan hidup lagi ya lalu minta password untuk kita bisa buka kindlenya kayak gini menurutku ini cukup aman dan ga bikin jadi makin tebel banget juga si kindlenya masih handy banget ya jadi baca buku kayak gini ini bakal nyaman banget untuk aku bawa kemana-mana dengan total kapasitas buku bisa sampai 15.000 buku jadi aku bener-bener goalsnya itu adalah menyatukan semua buku yang ada itu di dalam satu device sehingga aku gak pusing-pusing dengan buku apapun yang mau aku baca saat itu so exciting ya oke demikian dulu teman-teman untuk pembelian kindle dan juga covernya case-nya kalo teman-teman tertarik untuk beli klik link di description box ya dan kalo teman-teman tertarik yang versi 10 sih menurutku juga masih sangat-sangat worth it untuk tahun 2023 ini karena versi 12 juga belum ada ya silahkan membeli kalo misalnya kalian memang tertarik untuk meningkatkan minat baca sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video berikutnya bye bye bye